Sementara itu pemirsa meningkatkan kebersamaan serta persatuan dan kesatuan warganya, Pesemetonan Mahasemaya Warga Pandi menggelar pertemuan di Kabupaten Buleleng. Pertemuan tersebut membahas program-program kedepan Mahasemaya Warga Pandi. Pertemuan Pesemetonan Mahasemaya Warga Pandi ini dihadiri tokoh-tokoh warga pandi dan ratusan sameton pandi di Kabupaten Buleleng, serta perwakilan Mahasemaya dari Provinsi Bali. Pertemuan itu membahas program-program Mahasemaya Warga Pandi ke depannya. Pada dasarnya, Pesemetonan ini bertujuan mempererat tali persedaraan, khususnya antar sesama warga pandi Bali, dan membantu warga pandi yang membutuhkan baik berupa bantuan material maupun non-material. Berbagai kegiatan telah dilakukan Pesemetonan Mahasemaya, diantaranya ngeben masal, metatah masal, dan mendirikan peseraman khususnya bagi pinandita dan warga pandi. Kegiatan-kegiatan tersebut juga merupakan bentuk partisipasi Pesemetonan Warga Pandi, untuk membantu meringankan beban pemerintah dalam hal upacarayatnya. Dana untuk membiayai upacara tersebut bersumber dari anggota Mahasemaya itu sendiri. Kegiatan hari ini, sebagaimana biasa program kita di Mahasemaya, baik provinsi maupun kabupaten, adalah roadshow sosialisasi tentang Pesemetonan, intinya rumah ketang Pesemetonan. Itu intinya sekali, sehingga dengan demikian kita saling mengenal antara Pesemeton, dimanapun berada, itu yang utama. Selanjutnya kita bisa saling membantu, baik itu imaterial maupun material, dalam arti pemikiran kalau ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pesemeton, kita berusaha untuk menyelesaikan, membantu menyelesaikan. Wadah seperti Mahasemaya warga pandi sendiri terbentuk berkat bisama dari leluhur. Maka dari itu, Mahasemaya ini harus menjaga kebersamaan dengan sesama warga pandi. Mahasemaya sendiri berdiri pada tahun 1976, dengan jumlah keramo mencapai 156 ribu kepala keluarga, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Wadah ini sudah berang tentu memberikan motivasi kepada kita, sifatnya pengurus ini adalah ngayah untuk kepada umat, terutama kepada warga pandi. Maka dari itulah dituntut loyalitas, dedikasi, dan pengabdian yang tulus untuk mempersatukan atau memberikan kegiatan-kegiatan dalam bentuk hasil paruman sulingih maupun persamaan agung yang telah dibutuskan waktu bulan Juni 2015 di Museum Nickel. Sehingga dengan demikian, hasil itulah yang kita sekarang sosialisasikan di seluruh Bali maupun di seluruh luar Bali yang sudah tentu sesuai dengan situasi dan kondisi daripada daerah-daerah itu sendiri. Kedepannya, Mahasemaya tidak akan terpaku hanya pada pertemuan semata. Pasal mentonan Mahasemaya ini diharapkan bisa berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sepatutnya dicontoh warga lain sebagai bentuk kebersamaan.